5 Momen Yang Tak Terduga Ketika Audisi DA5 Yang Pertama Para Juri Nyanyi Dengan Mulut Monyong Awal mulanya, ada dua peserta dengan seragam selaras warna hitam layaknya penyanyi roker, datang ke ruang audisi dengan memakai masker, membuat juri penasaran. Ketika dibuka, juri kaget dan mengakak melihat wajah kedua peserta tersebut, karena terlihat aneh, bibirnya merah dowir seperti disengat tawon atau lebah. Rupanya, mereka adalah konten kreator yang pernah viral di TikTok, yaitu, Undar Bitar dan Jupelitar. Ciri khas kedua peserta tersebut adalah, bisa memainkan bibir bergetar sambil monyong saat menyanyi, sehingga membuat orang tertawa melihatnya. Juri King Nazar, Reza Zakaria, dan Lesti Kejora diajari nyanyi seperti mereka. Sungguh sangat kocak, mengocok perut. Mereka menyanyi dengan posisi bibir monyong, sambil digerakkan seperti ombak yang bergelombang. Yang kedua Lesti Kejora berurai air mata menangis terisak-isak. Pada saat peserta menyanyikan lagu berjudul, Baca, tiba-tiba Lesti meneteskan air mata, semakin lama semakin deras, dan tampak terisak-isak, sementara juri lain tidak menangis. Ketika itu, Rizky Bilar menghampiri Lesti, dan berusaha menenangkannya. Rupanya, Lesti Kejora menangis sampai terisak-isak, karena dia merasa begitu tersentuh dengan lagu yang dinyanyikan oleh peserta. Lesti mengaku peserta yang bernama Hasbi tersebut nyanyinya tulus, gak ada beban. Lesti teringat bapaknya, karena peserta tersebut bakat nyanyi turun dari bapaknya seperti Lesti. Dia juga teringat sosok penyanyi bernama Danang, waktu lihat di TV bagus banget, dan peserta bernama Hasbi itu juga bagus banget nyanyinya. Lesti mengatakan, karena sudah punya anak cowok juga, kalau lihat yang nyanyi anak cowok, suka ingat anaknya dan merasa bangga. Itulah penyebab Lesti menangis sampai terisak-isak. Yang ketiga, peserta tiba-tiba dinyatakan tidak lolos oleh juri. Bermula ketika peserta menyanyikan lagu, terhanyut dalam kemesraan. Seorang peserta bernama, Maman asal Kuningan itu, didera komentar-komentar juri yang mengiris perasaan. Menurut para juri, peserta tersebut nyanyinya tidak stabil dan tidak jejej, nadanya tidak sampai, suaranya masih sangat mentah, dan juri menilai dia salah pilih lagu. Setelah semua juri berkomentar, tiba-tiba, juri Soimah menghampiri peserta. Rupanya, Soimah mau mengatakan, kalau dia dinyatakan tidak lolos saat itu juga. Hal itu pun disetujui oleh semua juri. Namun, peserta tersebut tampak menerima keputusan juri, walaupun mungkin hatinya sedih dan tak menduga. Sungguh mentalnya sangat kuat, menghadapi situasi yang bisa saja membuat malu dirinya, karena langsung dinyatakan tersenggol di depan para juri, penonton, peserta lainnya, dan terlebih disiarkan langsung di TV saat itu. Sungguh tega. Yang keempat, Rizky Bilar membuat Lesti kejora bereaksi. Momen yang bikin ngakak ketika, Lesti mengomentari peserta yang memiliki paras cantik bernama Helia asal Majelangka. Tiba-tiba, Rizky Bilar bilang, sayang, kepada peserta tersebut. Sontak membuat Lesti murka melihat itu, dan Soima menyuruh Lesti maju ke depan, supaya Rizky Bilar tidak dekat-dekat dengan Helia. Menurut Lesti, Helia tidak bisa menyampaikan lagu itu dengan baik. Kemudian Rizky Bilar membela Helia, kalau itu mungkin karakter Helia kata Rizky Bilar. Lesti menambahkan, Helia gak menguasai panggung dan kurang centil di lagu itu, kemudian langsung memberikan contoh kepada peserta. Saat memberi contoh, Rizky Bilar seolah-olah menjadi modelnya, namun tiba-tiba Rizky Bilar kebelakang Lesti, dan menghampiri peserta dengan sangat dekat yang seolah-olah sedang pacaran. Melihat kejadian itu, Lesti bereaksi dan langsung menarik Rizky Bilar, sebagai pertanda Lesti tidak suka dengan kelakuan Rizky Bilar. Momen tersebut membuat semuanya tertawa terbahak-bahak. Yang kelima, peserta bernama Sridevi dibuat nangis oleh Soima. Usai menyanyikan beberapa lagu di audisi final grup 2, Sridevi dikomentari Soima, dikatain sombong, sok kecantikan, dan sok paling hebat. Padahal, Sridevi terlihat kalem dan nyanyinya memang spektakuler, Soima beragapan kalau peserta tersebut seperti tidak serius belajar di DA5, malah seperti mau pacar-pacaran. Hal itu membuat Sridevi merasa heran dan tampak sedih, dia mengaku tidak seperti itu. Dan ternyata, Soima hanya sedang ngeprank saat itu. Peserta tersebut akhirnya dinyatakan lolos, sontak membuat peserta tampak menangis, terharu, dan bahagia. Itulah 5 momen yang tak terduga ketika audisi DA5. Bagaimana menurut Anda?